Intro Hari ini kita akan menceritakan kisah nyata lagi Kisah nyata yang tanda kutip itu tragis Bayangkan aja ketika lu mati-matian membangun bisnis Bisnismu malah dirampas Dan lu gak boleh lagi pake nama brandmu sendiri Orang yang mengambil brandmu itu sukses besar Dan lu sendiri malah bangkrut Tentu ini sangat menjengkelkan ya Tapi ya begitulah kejamnya bisnis Ini menjadi kisah sedih yang dialami orang lain Oleh pendiri McDonnell Bagaimana kisahnya? Putar dulu intronya Bukan gua dan Jangan gua terus dan Banyak yang main dan dimengku doang Kok gak tau namanya siapa aja Saat kita mencari siapa penemu McDonnell di Google Maka akan muncul orang ini Ray Kroc Padahal jika kita menggali lebih dalam lagi Maka kita akan menemukan Dick McDonnell dan Maurice McDonnell Kita singkat saja namanya dengan Pak Dick Dan Pak Mac Dia adalah dua bersaudara dari satu bapak yang bernama Patrick McDonnell Pak Patrick McDonnell bekerja sebagai manajer pabrik sepatu di Manchester Namun setelah 42 tahun bekerja Patrick McDonnell diberhentikan dari pekerjaannya Karena dianggap sudah terlalu tuha Dan sedihnya dia berhenti bekerja tanpa mendapatkan uang pensiun Si Dick dan si Mac melihat ayahnya sangat kesulitan dalam keuangan Sepertinya mereka berdualah yang harus menjadi tulang punggung keluarga Dick dan Mac juga berjanji kepada ayahnya bahwa kelak mereka berdua akan sukses Dan kita adalah saudara yang akur Nggak bakalan berantem Eh malah bapaknya yang berantem Baru pulang di Barain Ngajak berantem Nggak dong Demi mencari pekerjaan yang layak Dick dan Mac merantau ke California Dengan hanya membawa ijazah SMA-nya Di perantauan Dick dan Mac mencoba membuka bioskop Agar orang-orang bisa nobar kan Tapi mereka gagal dan bangkrut Bioskopnya ditutup Alih-alih pulang ke kampung halaman Mereka malah banting setir ke bisnis kuliner Di tahun ini Berdirilah kiosk kecil bernama McDonald's Barbecue Di San Bernardino Sesuai dengan nama bapak kita kan Hah? Kita? Oh iya bapak kita Nah saking sederhananya Pakaian yang mereka kenakan untuk menjual Adalah baju dari bioskopnya yang telah ditutup tadi Pembeli bisa bingung dong Lu jualan makanan apa jualan tiket bioskop? Mau sekalian isi pulsa? Semua kami sama Pembeli mana peduli juga Nah di kiosknya ini Mereka menawarkan 25 pilihan menu makanan cepat saji Tapi yang paling laris itu adalah burger Dick dan Mac berpikir Daripada kita capek-capek memasak 25 menu Mending kita pangkas saja menu yang kurang laku itu Kita fokus pada burger dan burhan Akhirnya pada tahun 1948 McDonald's hanya menjual 3 menu Yaitu burger, kentang goreng, dan minuman Tapi yang menjadi permasalahan disini adalah Lamanya proses penyajian Membuat warga harus menunggu lama Mereka pun mengubah denah toko Agar lebih efisien dalam menghemat waktu Selain itu disaat warteg lain masih menggunakan Piring dan gelas kaca Toko McDonald's sudah menggunakan kertas Sebagai piring dan gelas yang sekali pakai Tapi disini kertasnya memang kertas khusus Buat membungkus makanan ya Bukan kertas selembar jawaban Masa kita mau makan malah disuruh menjawab soal Tentu ini sangat-sangat efisien Kita tidak perlu lagi kan bayar orang untuk mencuci piring Orang-orang juga habis makan Gak usah lagi balikin piringnya Buang aja di tempat sampah Tokonya pun semakin ramai Dan mulai membuka beberapa cabang Cabang kedua McD berdiri pada tahun 1953 Di Poinix Setelah itu cabang lain muncul di Downey, California Hingga berkembang mencapai 20 kedai McD Selain menu tadi, McD juga menyediakan minuman berupa susu kocok Susunya susu asli Yang dikocok menggunakan tangan asli Disini mereka kecapean mengocok Sepertinya kita perlu alat pengocok susu Wah, sepertinya kita perlu menelpon penjual alat mixer nih bos Alat pengocok susu Oke, sebelumnya kita beralih dulu ke kisahnya Pak Raymond Albert Kroc Atau yang akrab disapa dengan Ray Kroc Yang mukanya sempat muncul di awal video tadi Yang tertulis sebagai penemu McDonald Tapi kok bisa dia yang memegang McDonald? Pelan-pelan Pak Sopir Biarkan ceritanya mengalir sedikit demi sedikit Ikuti saja Sebenarnya saat itu Ray Kroc adalah seorang sales Yang membawa jualannya dari pintu ke pintu Dia memasuki setiap toko menawarkan alat pengocok susu Alias mixernya tadi Namun toko-toko saat itu tidak tertarik Sehingga Ray Kroc sering ditolak Gua mah kalau mau bikin susu ya dikocok sendiri Ngapain pake alat? Mahal Walaupun pekerjaannya susah Istrinya tetap setia kepadanya Nah lagi capek-capeknya keliling Tiba-tiba dia ditelepon sama Dick Katanya Dick ini pengen memesan alat pengocok susu sebanyak 6 biji Si Kroc kaget dong Yang bener Sampai 6 biji Jangan-jangan ini cuma telpon iseng-iseng lagi Setelah dicek-cek Ternyata memang benar Pihak McD membutuhkan 6 pengocok susu Alias alat membuat milkshake Dengan semangat Dia menyiapkan alat pengocok susunya Dan akan segera mengantarnya ke sana Walaupun ya jaraknya sangat jauh Dimana si Ray harus melewati beberapa kota Tapi walaupun jauh Saya tetap gigih Dan memang Ray ini orangnya ya Pekerja keras Tak mudah menyerah Baru aja mau berangkat Eh si Ray ditelepon lagi sama si Dick Halo pak Kayaknya gak jadi deh mesen 6 pengocok susu Hah? Apa? Apa? Thermos es? Gak jadi Iya pak Gak jadi 6 Saya pesannya 8 unit Jadi nambah lagi 2 Totalnya 8 ya Oh Pino Siap bosku Siap meluncur ke tujuan Karena perjalanannya yang cukup jauh Si Ray harus singgah di beberapa toko makanan Untuk makan Disana dia merasa ya Pelayanannya kurang bagus Dan lambat Kayak seafood Kadangkala kita udah menunggu lama Pesanannya tidak sesuai Pesannya ayam goyeng Yang datang malah ayam kampus Emang ayam kampus ya namanya Tapi kalau yang ini enak sih Saat sudah sampai di tujuan Alias di tokonya MacD Ray kaget Melihat banyak sekali orang antri Memesan makanan di loket Ini pengen mesan makanan Apa pengen demo? Iseng-iseng Si Ray juga ikutan antri Dan dengan cepat Dia dilayani oleh pelayan Dia kagum lah Sebab pesanannya bisa dia dapatkan Hanya dalam waktu 30 detik Anjay keren nih MacD Katanya dalam hati Ray duduk di kursi Makan burger Sambil melihat-lihat Keadaan disana Sementara itu Si Dick melihat dari dalam Oh kayaknya itu si tukang jualan Alat pengocok susu Mac Suruh masuk dianya Dengan senang hati Dick dan Mac malah Mengajak Ray Untuk jalan-jalan ke dapurnya Dan saling menceritakan Kisah pahit mereka Sebelum sukses Dengan senang hati Si Dick juga mendengarkan Curhatannya si Ray Jadi intinya si Ray ini Diajak melihat-lihat Proses pembuatan burger Yang cepat itu Si Ray merasa kagum Dan dia mulai menangkap Peluang disitu Ray membujuk Dick dan Mac Untuk memperluas jaringannya Keseluruh dunia Kita sama-sama membuat Warah laba Alias franchise Dick dan Mac Dengan tegas menolak Dulu pernah coba Memperluas jaringan Tapi cabang-cabang ini Tidak menjaga Kualitas MacDonaldnya Dengan baik Sehingga pelanggan yang Kebetulan mendapatkan Pelayanan yang buruk ini Akan menganggap Semua gerai MacD itu buruk Padahalkan Cuma oknum Nah Dick dan Mac Tidak mau kejadian Seperti itu terulang lagi Makanya ditolak Tapi si Ray ini Orangnya Gak gampang menyerah Besok pagi datang lagi Dan besok pagi lagi Dan besok pagi lagi Dan besok pagi lagi Dan besok pagi lagi Hingga akhirnya ya Si Dick dan si Mac Akhirnya setuju Dengan usulan Ray Tapi tentunya Dengan beberapa syarat Hitam di atas putih Tujuan utama Ray Krok Adalah mencari keuntungan Sebesar-besarnya Dan Ray Krok Menawarkan diri Sebagai agen penjualan Waralaba Untuk MacD Tentu jalan yang dilalui Si Ray juga tidak mulus Lagi-lagi Ray harus keliling Sana-sini Untuk mencari investor Bahkan dia rela Menggadaikan rumah Tapi istrinya Tidak marah Soalnya istrinya Belum tahu kan Di sini Ide Ray tampak Mulai berhasil Setiap bulan Setidaknya ada Tiga gerai Yang dibuat Dikit demi sedikit Dibangun Eh si Ray malah Kehabisan modal Dimana pemasukannya Tidak sebanding Dengan pengeluaran Ray mulai ditagih Oleh pihak bank Istrinya pun ketar-ketir Di rumah Karena didatangi oleh Pihak bank tadi Di sini Ray sadar Bahwa perjanjian Yang dibuat bersama Mac dan Dick Itu kurang menguntungkan Baginya Dimana Ray Cuma mendapatkan 1,9% Dari keuntungan Per gerai Ray meminta Kepada Dick dan Mac Untuk menaikkan Keuntungan Sampai 4% Dengan tegas Si Dick dan Mac Menolak dong Enak aja lu Gua aja bersaudara Cuma dapat 0,5% Lu malah minta 4% Niat awal kita kan Ingin memperluas Jangkauan MacD Dan bukannya Mengambil keuntungan Sebanyak-banyaknya Maksudnya gimana Cok Sabar Cok Jadi ini kan Bisnisnya warah laba Jadi setiap cabang Yang beroperasi Harus membayar Keuntungan kepada Pihak MacD Yang memegang Merak McDonald itu Karena merasa Kurang untung Di sini Ray Menjadi sering berselisih Dirasa jalannya Sudah buntu Ray bertemu dengan Harry Sonnyborn Dimana dia ini Adalah seorang Konsultan keuangan Si Harry melihat Buku keuangan Milik Ray Wah Keuntungan lu Emang sedikit Ray Karena lu Cuma menjual merek Jadi gerai-gerai ini Cuma membayar Agar bisa memakai Merek McDonald itu Coba deh kayak begini Lu beli tanah Kemudian bangun gerai Kemudian Gerai itulah Yang kamu sewakan Kepada investor Dengan tetap Membayar merek dagang McDonald ini Jadi lu bisa dapat Dua keuntungan sekaligus Bisa dapat untung Dari sewa lahan Dan dapat untung Dari pemakaian Merek McDonald Wah Masuk akal juga tuh Kata Ray Akhirnya Bisnis warah laba Yang sudah dilakukan Ray ini Dialihkan menjadi Bisnis real estate Alias bisnis property Salahnya Sebab ini si Ray Tidak berdiskusi dulu Sama Dick dan Mac Ray langsung membuat Perusahaan real estate Bernama Franchise Realty Corporation Dan Dick Tidak tahu tentang hal itu Gak lama Pendapatan Ray Kroc Meningkat drastis Utang-utangnya pun Bisa dialunasi Dia buka Gray Dimana-mana Dan investor yang memegang Gray ini Setiap bulannya Menyetorkan keuntungan bersih Sebanyak 1,9% Ditambah lagi Dengan uang sewa tempat Jadi dapat Dua pemasukan Akhirnya Gray MacD Bisa dimiliki Siapa saja Yang penting Sanggup bagi hasil Dan bayar biaya Sewa tempat Yang dimiliki oleh Ray Kroc Karena kemudahannya ini Makin banyak investor Yang masuk Dan MacD Semakin menjalar Keseluruh Amerika Serikat Dick dan Mac Juga merasa heran Kok ini Gray MacD Makin banyak ya Ada apa dengan Ray Setelah tahu bahwa Taktik Ray seperti itu Dick dan Mac Merasa dicurangi Tapi Dick dan Mac Tidak bisa menuntut Soalnya Ray kan tidak Menyalahi perjanjian Gak sampai disitu Ray menilai Bahwa menggunakan Susu cair asli Pada es krim dan milkshake Hanya membuat Pengeluaran Semakin membengkak Dia mencoba Susu bubuk Wah sepertinya Rasanya tidak jauh beda Oke lah Kita ganti saja Susunya menjadi Susu bubuk Si Mac marah dong Kok seenak jidat Lu mengganti susu Padahal seharusnya Itu tidak boleh Demi menjaga Kualitas merek MacD Tapi si Ray Gak mau tahu Maunya tempeh Dia tetap menggunakan Susu bubuk Semua gerai MacD Dikirimkan susu bubuk Kecuali gerai milik MacD and Dick Keuntungan Ray Makin besar Dia lupa daratan Bahkan istrinya Yang setia menemaninya Sejak susah Malah diceraikan Dan malah nikah Sama istri Dari salah satu Pemilik gerai MacD Ya Agak anu memang Kalau kamu udah Kena ketubahan matahari Jangan tinggalkan aku Belum puas Dengan semuanya Ray mengganti Nama perusahaannya Dari franchise Realty Corporation Menjadi The McDonald's Corporation Melihat hal ini MacD and Dick Kaget dong Loh kok gitu Sedihnya Sebab merek MacDonald ini Belum terdaftar Itu anunya Mac ingin menuntut Ray Tapi dia berpikir juga Ray ini sudah terlanjur besar Menuntutnya Akan sia-sia Apalagi MacD and Dick ini Sudah tidak punya kekuatan lagi Secara finansial Mereka kalah jauh Sama si Ray Dua saudara ini Cuma bisa menggerutu Di depannya si Ray Wah Enak aja lu Lu asal mencomot aja ya Nama MacDonald di perusahaan lu Itu kan nama bapak gua Tanpa banyak omong Si Ray Cuma memberikan cek Kosong Dahlah ini Gua beli aja MacDonald Tulis berapapun harga yang kamu mau Anjay Mau dikata dirampas Tapi dibeli Awalnya mereka juga berat Untuk melepaskan MacDonald Tapi si Mac Kambuh penyakit diabetesnya Aduh Mau tidak mau Mac dan Dick pun melepaskan MacDonald Kepada Ray Keduanya meminta harga 2,7 juta dolar Dengan tambahan 1% royalti Dari setiap penjualan MacDonald Mendengar permintaan Dick dan Mac Ray langsung Oh ya Iyain aja dah Biar cepat Dia mengajaknya berjabat tangan Dia berjanji Bahwa akan membayarkan royalti Kepada mereka berdua 1961 MacDonald resmi dipegang Sepenuhnya oleh Ray Sebenarnya udah lama Dia ingin menyingkirkan Si Dick dan Mac Akhirnya kesampean sekarang Dan itu Hanya berselang 7 tahun Setelah si Ray Datang membawakan Mixer milkshake Gak kepikiran juga ya Orang yang dulunya Mereka ajak masuk ke dapur Hanya sekedar untuk melihat-lihat Malah dia yang mengobrak Abrick bisnis kita Sedih kali cok Eh Siapa yang menar bawang disini Tapi setidaknya Ray kan membeli Merek MacDonald Iya sih Tapi caranya itu Yang sungguh terlalu Bahkan setelah itu Dick dan Mac Tidak boleh lagi Menggunakan merek MacDonald Di tokonya Dan tidak boleh lagi Menjual menu yang sama Seperti biasa Karena kan udah dibeli Sama si Ray Tokoh pertama MacDonald itu pun Diubah menjadi Big M Setelah ganti nama Tokoh Mac malah jadi sepi Dan jengkelnya lagi Sebab si Ray Malah membangun Satu lagi Gray MacDonald Di depannya Hal ini pun membuat Tokoh Mac Benar-benar bangkrut Si Ray makin kaya Namun 1% royalty Yang harusnya dibayarkan Kepada Dick dan Mac Tidak pernah dibayarkan Hingga sekarang Padahal seharusnya Jika dihitung Ray harus membayar Royalty Sebanyak 100 juta USD per tahun Padahal itu kan Cuma 1% Banyak amat itu uangnya Pada tahun 1970 Ray memiliki 1600 gerai Di 50 negara bagian Amerika Serikat Dan 5 negara lainnya Dan sekarang Gerai MacDonald Sudah lebih dari 40 ribu gerai Di seluruh dunia Tapi tentunya Kisah ini Tidak diceritakan oleh MacD Bahkan jika kalian cari Di bagian sejarah Di website resmi MacD Disana cuma menceritakan Perjalanan Ray Kroc Dimulai dari nol Sampai bisa memiliki MacD Tapi gak mungkin juga sih Dia menceritakan semuanya Eh semau nya Kisah ini Telah difilmkan Dalam film berjudul The Founder Tapi kalau dipikir-pikir Salahnya Pak Ray itu Dimana Dia kan cuma Menjalankan bisnis Banyak juga tuh kan Yang mendukungnya Seandainya bukan Karena ide dan kerja Keras dari Pak Ray Mungkin MacD Tidak akan bisa Seterkenal sekarang pak Ya jadi begitulah Setidaknya Kalian juga sudah tau kan Bagaimana sisi lain Di balik MacD ini Ya kita tetap Berbelanja di MacD Tanpa mempermasalahkan kisah tragis Di baliknya Yang penting Kenyang kan Lagi pula Pak MacD and Dick Juga sudah merasa ikhlas Dengan semuanya Dia tidak menyimpan dendam Sama sekali Dan ya begitulah hidup di bumi ini Siapa cepat Dia dapat Kita juga udah gerecep ini Tapi gak dapat-dapat Cepat Banyak sekali pelajaran Yang bisa kita petik Dari kisah ini Pertama Jangan sekali-kali Memasukkan orang asing Ke dapurmu Kedua Merk dagang itu sangat penting Dan jangan sampai Diakusisi oleh orang lain Di sisi lain ada juga pelajaran Dari MacD Dimana dia berinovasi Sangat cerdas Sehingga bisa memperluas Jaringannya MacD ini Akan menyesuaikan produknya Berdasarkan kebutuhan pasar Contohnya di Indonesia Di Indonesia kan orang-orang Lebih sering makan nasi Akhirnya ya MacD menyediakan nasi Di tokonya Sementara di India MacD tidak menggunakan Daging sapi Untuk menghormati Keyakinan di sana Dan lain-lain sebagainya Intinya ya Hal inilah yang membuat MacD diterima Di berbagai tempat Mereka tahu Apa yang kita butuhkan Jadi Itu Saya tutup dengan Mengucapkan Selamat Selamat kamu Kinam Reng Siapa itu lagi Taruh bawang disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.